Yang kedua setelah kita menyambut Ramadan dengan banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah adalah menjaga makanan dan minuman dari yang haram. Apakah haram zatnya atau haram cara mendapatkannya? Karena sesuatu yang haram itu kalau makanan zatnya jelas ya, minuman juga jelas, homer itu haram zatnya. Atau ada makanan dan minuman yang halal zatnya tapi cara mendapatkannya haram. Atau dibeli dari hasil uang yang haram. Atau dari kerja pekerjaan yang haram. Ini juga akan sangat mempengaruhi ibadah kita. Di antaranya menjadi sebab doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Kata Nabi SAW, Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Allah tidak terima kecuali dari yang baik, dari yang halal, halalan, tayyibah. Allah telah memerintahkan kepada kaum mu'minin sebagaimana yang Allah perintahkan kepada para rasul. Yaitu Allah berfirman, Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang halal, yang tayyib, dan kerjakanlah amal salih. Lihat dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menggandingkan perintah memakan makanan yang halal dengan penyebutan amalan salih. Memang ada korelasi, ada hubungan yang sangat erat. Antara menjaga makanan dan minuman yang haram, apa yang halal, dengan amalan salih. Iya. Jadi, jamah rahmahumullah, di ayat ini Allah mengaitkan antara amalan salih dengan menjaga makanan. Makanya, kata para ulama, barang siapa yang mendapati dirinya malas dalam beribadah, malas dalam mengerjakan amalan salih, hendaklah dia periksa apa yang dia konsumsi selama ini. Hendaklah dia intropeksi diri dari penghasilannya, barangkali ada yang bersumber dari yang haram. Begitu ya. Dan Nabi SAW menyebutkan salah satu contoh, ada orang yang pada dirinya terkumpul empat sebab mustajabnya doa. dia seorang musafir, dia penampilannya yang kusut masai, merendah, kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit, kemudian dia bertawasul dan mengucapkan, Ya Rab, Ya Rab. Empat. Sebab mustajabnya doa. Musafir penampilan yang kusut masai, merendah dalam artian tawadu, kemudian dia tawasul dengan asma Allah, dan dia mengangkat kedua telapak tangannya ke langit. Tapi kata Rasulullah SAW, mat'amuhu haramun. Makanannya makanan dari yang haram, minumannya juga minuman dari yang haram, pakaiannya pakaian yang haram. wagudhiya bilharam, dan perutnya pun dikenyangkan dari yang haram. Apa kata Nabi SAW, faanna yustajabu li dhalik, bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya. Itu dalam kondisi sudah terkumpul pada dirinya empat sebab, harusnya doanya diijabah oleh Allah, tapi ternyata ada penghalang-penghalang tadi. Apa itu? Sesuatu yang haram. Makanannya, minumannya, pakaiannya, dan perutnya. Gitu ya. Nah ini yang kedua, jadi jagalah makanan dan minuman anda dari yang haram. Apakah haram zatnya, ataukah haram cara mendapatkannya. Iya. Ini adalah kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Terima kasih. Terima kasih.